Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di konten episode perdana di podcast ngasuh Tadi eh bentar tadi ada kata perdana wah berarti pertama dong ya kak ya Iya ini baru pertama kali pertama kali di program kerja OSIS Wow ini bisa sekaligus mengikir sejarah ini one and only one and only in vocational school One Rota Bayat Masuk Tocok ya bahasa Inggris Gurunya siapa mas? Adam Beliau pinter ya Dan di program ngasuh yalah salah satu program kerja dari OSIS SMK Negeri 1 Rota Bayat Yang dibentuk dalam sebuah podcast dan kita juga akan ngobrol hal-hal asik mengenai SMK Negeri 1 Rota Bayat Dan juga sebelumnya apa sih arti dari kata ngasuh itu Wah Tadi pasti kalian juga bertanya-tanya Kok ngasuh Kok kenapa ngasuh gitu loh Karena ngasuh kan istirahat Istirahat Ngasuh itu kan istirahat ya Ini detik dengan kita bermain ya Bermain istirahat gitu Ngasuh itu istirahat gitu ya Jadi di OSIS itu kita memiliki arti tersendiri dari kata ngasuh itu Yaitu adalah ngobrol asik OSIS Jadi arti ngasuh adalah ngobrol asik OSIS Dan pastinya ini bakal menghibur ya Nah seperti namanya nih ngasuh Nah ini juga bakalan ditonton waktu kita istirahat Dan ini bisa menemani waktu-waktu kita yang kesepian Bisa ya Jadi ini dan Iya Menemani yang kesepian Oke bener juga Terus sebenernya tujuan ngasuh itu apa sih Teman-teman tau gak Oke Gini lah jelasin Bentar Sebelum itu Kita perkenalan dulu ya Iya Kira-kira Kita perkenalan sama dari teman-teman ini Jadi perkenalkan nama saya Janet Rias Ahmad Saputra Dari kelas 11 di KB Dan saya Farir Aditya Peidowi Dari kelas 11 di KB 1 Aku juga enak DKB ini Saya Snawharibadila dari kelas 10 di KB 1 Saya sebagai penambah warna ya Penambah warna Karena beda sendiri Wah Kira-kira dari jelas apa ya Dari mana nih? Dari mana? Rambutnya juga beda ini Rambutnya juga beda ini Oke Sebenernya Sebenernya Perkenalkan nama saya Berlian Yuga Pratama Dari jurusan TBSM TBSM keren Jaya Anak TBSM TBSM sendiri nih disini Ini ada Dan KB DKB DKB juga tapi dengan adanya TSM kita juga gak mengunggukan bahwa DKV itu paling terdepan, paling maju teknologi ternyata ada tulisan-tulisan lain yang lebih well, lebih wow lah gitu jadi gak cuma yang disini aja ya, terus ini tadi tuh tujuannya ngasuk, kenapa sih? oke teman-teman, jadi kenapa sih kita bikin proyek ngasuk ini? ngasuk ini tujuannya untuk sebagai wadah kita untuk mengenal apa aja sih yang ada di SMK Negeri 1 Rotambayat ini mulai dari istra kurikulat, terus habis itu ada aktivitas, terus habis itu ada organisasinya juga dan juga kita bakal mengulas prestasi apa saja sih yang udah dicetak atau yang udah dicapai oleh para siswanya gitu oke itu sangat keren sekali ya, berarti dalam podcast ini kita akan menggali apa aja sih kegiatannya di SMK Negeri 1 Rotambayat gitu ya Pak Isna ya? iya bener banget nih, pasti seru banget ya oke, patut ditunggu nih patut ditunggu nih, terus juga selain mengenal apa kegiatannya kita juga apa ya, seperti memberikan apresiasi para siswa-siswi yang berprestasi udah berjuang dengan tenaganya, pikirannya untuk mengharumkan nama sekolah ya iya iya sudah mengharumkan sudah berjuang gimana nih Mas Yuga? untuk ngasuk sendiri itu bisa jadi wadah motivasi dan juga menjadi apa ya? apa ini? apa ya? apa ya sebagai wadah pengembang lah untuk teman-teman semuanya bisa berkembang maju untuk kedepannya dan bisa menambah kreativitas untuk teman-teman semuanya oke, ini bagus sekali nih dari tujuannya wadah motivasi ya berarti kita nanti, wadah kan, tunggu episode selanjutnya ya karena kita bakalan mudang-mudang wah ini mudang siapa nih? bakalan jadi contoh untuk para siswa-siswi maupun penonton yang ada di mana saja untuk bisa berkreativitas dan terus tetap semangat ini mau dispil gak nih? siapa aja yang mau bilang ini dispil dong gak? boleh dispil boleh dispil gak? boleh dong boleh ya kali gak boleh ya nanti kita bakalan mengundang salah satu tokoh-tokoh terkenal yang ada di SMK Negeri 1 Ruta Bayat seperti tokoh utama bapak bapak kepala sekolah maupun wakak kesiswaan wakak kurikulum dan juga siswa-siswi yang sudah menorehkan prestasi untuk SMK Negeri 1 Ruta Bayat wow kita akan kegiatan apa ya? ini program kerja ya? program ngasuh ini kita akan berkelanjutan tidak hanya sampai disini kita akan ada episode-episode yang akan menarik hatihan teman-teman untuk terus nontonnya begitu oke wah keren banget nih pasti ya patut ditunggu atur ini harus ditunggu ini apalagi nih kita mau ngobrol apa ini? hmm apa ya? sebenernya awal mula kasus sendiri kok bisa terjadi dan jadi program kerja itu kok gimana gitu nah ini musulin siapa sih? siapa ya? tapi kayaknya dulu dulu itu sebenernya di osis sebelumnya itu kita pernah apa ya? sedikit perbincangan lah terkait dengan podcast, podcast, podcast mas gimana eh? ayo podcast yuk eh podcast, eh podcast yuk ini juga bagai apa ya? eh memanfaatkan teknologi yang ada di SMK Negeri 1 utama ya contohnya ini kan juga ada jurusan multimedia yang pastinya memiliki 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 potensi nih yang bisa dikembangkan gitu potensi iya dan juga memiliki alat-alat juga fasilitas yang mungkin mewadah iya untuk membantu kita terus berkembang gitu ya oke jadi gitu awal mulanya emang dari osis sebelumnya itu kita udah ada reng-rengan gimana suka kita buat acara ini dan akhirnya kita bisa podcast nih merealisasikan gitu ya merealisasikan program tersebut setelah wacana-rencana-rencana gitu ya yang pastinya juga tidak kalah dari apa ya penaga dari teman-teman osis udah perembukan ini, itu, ini, itu gimana iya proses demi proses iya forum demi forum kita tetap selanjutnya nih kita tetap selanjutnya nih akhirnya kita bisa duduk disini memandang kalian semua yang lagi entah lagi ngapain hanya oke oh iya aku mau sedikit tanya lagi nih apa-apa tentang nah su apa tuh apa tuh jadi kan ini program podcast ini juga pastikan ada sedikit bencana ini kok mesti yang dirumah udah tau nama kita ya tapi kita ini siapa sih sebenernya siapa siapa iya siapa ya siapa ya maksudnya gimana nih kita ini siapa siapa gimana nih karena ini siapa di rata bayar terus terus ini kira-kira OSIS atau apa gitu dah dijelaskan ya bisa gak sih bisa dong pastinya kalau sama kita itu semuanya bisa jadi gini kami itu dari OSIS kita semua dari OSIS karena sudah lalat ini ini alat OSIS ya temen-temen ya iya omet OSIS gimana nih wah dan untuk kejabatan sendiri gak perlu di spill yang itunya kita ini Pak dari OSIS ya temen-temen iya OSIS SMK Negeri Saturutang Bayar Saturutang Bayar dan juga ini lagi aku mau tanya lagi ntar dari podcast ini juga pasti inilah ya ada manfaatnya untuk terus maju ke depan terus juga dari bintang tamu-bintang tamu yang mungkin kalian gak pernah juga ini oh ternyata berhubung masuk wah bintang tamunya ini bintang tamunya ini bakal jadi kejutan ya masih wow mungkin yang sering apa ya sering lap di SMK Negeri Saturutang juga bakalan name undang tenang aja bakalan ada tamu-tamu seru gitu siapa ya siapa ya siapa ya jangan lupa tunggu terus nantikan terus ya temen-temen ya dan yang pastinya bintang tamu yang kita undang itu bahkan menampak warna baru suasana baru ke depannya oh iya pastinya juga bakalan bisa memotivasi ya buat temen-temen juga biar bisa menciptak prestasi juga yang lebih tinggi gitu betul jangan takut untuk membuat karya dan dari podcast ini kita juga apa ya saya ya apa apa ini apa ini apa ini apa ini kanan kiri kotak topik 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 iya eh belum dimatiin tadi teleponnya oh iya lupa pik gak jadi pik kita kan lagi perdana pertama kali juga apa ya kita juga masih bisa menemani kalian dan mungkin hostnya bakalan ini ya gonta ganti ya soalnya iya gak kita terus gitu loh iya itu jadi kita nanti dalam kegiatan kasuh ini itu untuk hostnya tidak tidak hanya itu itu terus enggak dong pastinya iya enggak mas pahril terus enggak mas DJ terus enggak isna-isna terus tapi kita akan bergantian gitu pastinya juga jadi jadi hal baru masih sampai ya masih sampai ya kejutan nih bakal ditunggu-tunggu banget bisa menjadi kejutan buat kita semua itu juga program ini juga bisa ditonton waktu kita nyantai apalagi kan ngasuh ngasuh kalau kita udah belajar di kelas kayak ah capek banget sudah menunggu ngasuh ini 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 ngasuh ya iya ngasuh SMKN juga kalau kalian pas makan terus juga bosan mungkin bisa nonton kita di hp itu kan bisa menambah motivasi kalian dan juga menemani istirahat menemani istirahat kalian kayak sekarang ini ya anak-anak muda itu pasti hobinya rebahan gitu ya Bisa nemenin banget nih Wah jangan-jangan salah satunya nih KDJ Nanti juga Ngasuh ini juga akan Dipublish Dan juga akan Di upload melalui media sosial Di SMK Negeri 1 Retampe Jadi jangan lupa untuk Puluh dan pantengin terus Ngasuh Ikuti perkembangannya ya teman-teman Selain Kita nanti mau undang-undang tamu Kita juga demonstrasi ekstra kunikuler juga loh Oh iya Ini buat para penonton yang mau Apa ya Mau masuk ke sekolah SMK Negeri 1 Retampe Mungkin kalian bisa Nonton atau pantengin terus Apa sih yang ada di SMK Negeri 1 Retampe Nah kegiatannya Kegiatannya ekstranya juga Gitu Dari mulai Hal-hal yang Bisa Buat kalian itu Wah aku Wah Ini Sekolahnya Mantep nih Bisa nih Saya Saya Coba Saya coba Bersekolah disitu Bisa menambah informasi juga buat teman-teman sekalian Oh iya Gak lama lagi juga BPDB ya Oh iya BPDB Keren Penerimaan peserta didik baru Baru ya Pastinya bakal ketemu para murid-murid baru ya Murnya adik-adik baru kita Serunya MPLS Terulang kembali Pastinya MPLS itu pasti seru Pasti itu Lagi Apa ya Mengenal murid-murid baru Kayak Wah kamu ternyata dari sebelah ini Dari sebelah ini Dengan berbagai karakter juga mungkin Keren Di sini juga Nasuh ini juga sebagai pengembangan karakter dari Dari P5 juga ya orang gak salah ya Pengembangan karakter ya Oh iya Pengembangan karakter Dari 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 Dan mungkin Kita bisa Mendapatkan hal tersebut dari Ngasuh Karena Ngasuh ini juga Kita ketemu nya orang-orang yang Special Special Luar biasa ya Iya Enggak Enggak Bakalan kita ketemu yang Biasa-biasa aja Semuanya pasti Luar biasa Amazing Oke Aduh Tunggu ini Ha Ha Putu peregangan ya eh peregangan wah kita eskoolnya ini gak cuma olahraga loh ada kesenian juga nih iya oh iya itu tadi ya dari salah satu program READ program OSIS SMK Negeri 1 Ruta Bayat yaitu ialah Ngasuh jadi jangan lupa patengin terus program Ngasuh di channel SMK Negeri 1 Ruta Bayat jadi aku juga berharap dalam kegiatan Ngasuh ini ini menjadi seperti tadi tujuan awal kita itu sebagai wadah pengenalan kegiatan di SMK Negeri 1 Ruta Bayat kegiatannya apa aja, prestasinya wah wah sekali ekstra kulir kulirnya oh ternyata ekstranya gini 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 dan itu sebagai penambah wawasan kita dan juga ini bisa memotivasi bagi teman-teman untuk terus berkembang maju dan berkarya jadi jangan apa ya jangan hanya kipo dengan narasumbernya dengan bintang tamunya atau OSNya tapi ambillah sisi positif yang bisa kita ambil dan terapkan di dunia nyata apa ya kehidupan realitas di kehidupan realitas ini gitu jadi harapanku sangat besar sekali bagi sekolah bagi OSNya bagi teman-teman itu juga harapanku sangat besar sekali agar menjadi motivasi untuk terus berkembang maju dan berkarya gitu jadi teman-teman gimana nih? aku ada asli kata-kata dulu kata-kata nih kata-kata ini biasanya kata-katanya agak ini gini ya waktu muda ialah waktu dimana kita terus bekerja terus belajar dan terus berkarya jadi kalah waktu mudamu sebagai waktu berkarya agar waktu tua bisa tetap bergaya 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 tetap keren gitu ya kelas kelas abanku ini gimana nih? jadi teman-teman ada apa-apa ini? semoga podcastnya so kita kali ini bisa terus menghibur teman-teman ya pasti yang tadi udah omongin ya bisa menambah wawasan dan juga motivasi untuk kita semua jangan lupa kalian harus berani dari keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan suatu yang lebih luar biasa untuk kedepannya oke dari Yuga nih apa? untuk harapan itu sendiri semoga program ini bisa terus berlanjur iya kan gak boleh kan kita berhenti di tengah jalan gak boleh bener-bener ini akan berlanjutan terus lanjut dan ini juga bisa menambah informasi bagi teman-teman atau mungkin adik-adik yang besok mau ikut PBB oke join 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 kita mungkin itu dari saya oke kita sudah mendengar progress dari para host para tamu yang ada di ngaso kali ini dan juga jangan lupa pantengin terus ngaso ngobrol asik asis sekian ngaso pada kali ini kita pamit mundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yee terima kasih 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 terima kasih